Saya syukur karena di semester kedua ini dengan gerakan masyarakat dan kerjasama dan seluruh forum pemerintahan daerah ekonomi kita-kita tumbuh, begitu juga dengan COVID-19 yang ada di Sulawesi Utara terus turun sampai hari ini tinggal 2 digit, setiap hari seluruh provinsi total tinggal 2 digit artinya beberapa daerah sudah tidak ada lagi pertambahan dengan COVID-19 ini Saya yakin dan percaya dengan semangat hari ulang tahun ke-57 provinsi Sulawesi Utara kita tambah kompak, tambah solid untuk menatap hari-hari ke depan menghadapi COVID-19 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Sulawesi Utara pada teriwulan 2 tahun 2021 tumbuh 8,49 persen Pencapaian ini jauh di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia teriwulan 2 2021 yang berada di angka 7,07 persen Hal ini sejalan dengan geliat investasi di Sulawesi Utara yang cukup bergairah Meski dalam situasi pandemi, realisasi investasi pada semester 1 2021 mencapai 3,124 triliun rupiah Angka tersebut berada pada 57 persen dari target BPKPM RI tahun 2021 Sementara dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Sulut telah menembus 83 persen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!